Terdakwa Laupoldo Pilas terkait kasus dugaan korupsi pembangunan sistem pengolahan air limba daerah terpadu SPALDT di Batanghari tahun 2019 menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksa Negeri Batanghari di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Berkas Laupoldo Pilas terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan sistem pengolahan air limba daerah terpadu SPALDT di Batanghari tahun 2019 menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi pada Kamis 29 Desember 2022. Dalam persidangan yang diketuai Hakim Budi Chandra, Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan terhadap terdakwa. Dalam dakwaan, terdakwa diduga dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu terdakwa mengetahui adanya pengalihan pekerjaan pembangunan sistem pengolahan air limba domestik terpusat SPALDT dan terdakwa menyetujui pencairan seluruh dana pembangunan sistem pengolahan air limba domestik terpusat sebesar lebih dari Rp 1.678.000.000, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar lebih dari Rp 1.549.000.000.000. Dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut, terdapat perubahan spesifikasi yang menyebabkan adanya pengurangan volume pekerjaan dari 118 sambungan rumah atau SR yang seharusnya dibangun menjadi hanya 32 SR yang terbangun dan adanya perubahan lokasi pembangunan bakipal di mana terhadap perubahan tersebut dilakukan tanpa dilekapi dengan justifikasi teknis dan adendum kontrak. Terdakwa disangkakan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Bidana Iqbal, Jek TV, Melaporkan